Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, salam F29 Family Laiknya Phoenix, kami terbakar untuk lahir kembali Dari permasalahan, kita belajar menjadi pribadi yang lebih kuat Arief dan Yombasa Perkenalkan, saya Binta, salah satu anggota keluarga F29 Kali ini, kami akan mempersembahkan satu cerita inspiratif Yang semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua Jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe bagi yang belum Terima kasih dan selamat menikmati Kisah Anak Kerang Suatu hari, seekol anak kerang mengadu kepada ibunya Lantaran sebutir pasir tajam memasuki tubuhnya yang merah dan lunak Mendengar keluhan tersebut, si ibu lantas berkata Anakku, Tuhan tidak mengandunggerahkan satu tangan pun kepada kita Sehingga, ibu tak dapat menolongmu Maafkan ibu, nak Sakit sekali, ibu Sakit sekali, ibu Kelus ya anak kerang Ibu tahu anakku Akan tetapi Terimalah itu sebagai takdir alam Kuatkanlah hatimu Kerahkan semangatmu untuk melawan rasa milu dan nyeri yang menggigit Balutlah pasir itu dengan getah perutmu Karena hanya itulah yang dapat kau berbuat Anak kerang pun menuruti nasihat sang ibu Sakit yang dirasakannya jangan ditanya Terkadang Di tengah rasa sakitnya itu Timbul keraguan atas nasihat ibunya Namun Sekuat hati ditahannya juga rasa sakit itu Hingga bertahun-tahun lamanya Dan diiringi darayan air mata Tanpa disadarinya Sebutir mutiara mulai terbentuk dalam dagingnya Semakin lama semakin halus Dan rasa sakit pun kian berkurang Sekian waktu berlalu Mutiara di dalam daging anak kerang menjadi semakin besar Rasa sakit yang dulu menggorogotinya pun perlahan sirna Hingga akhirnya Sebutir mutiara besar Utuh Mengkilap dan berharga mahal pun terbentuk dengan sempurna Penderitaannya berubah menjadi mutiara Air matanya berubah menjadi sangat berharga Kini dirinya lebih berharga daripada sejuta kerang lainnya Yang hanya disantap orang sebagai kerang rebus di pinggir jalan Sahabat Cerita ini mengejarkan kita Untuk tidak berputus asa Jika coba anda tampaknya Seberat apapun permasalahannya Tetaplah bersalah Percayalah Cobaan Cobaan adalah cara Allah Mendidik kita Untuk menjadi pribadi yang lebih kuat Bukankah apa yang tidak bisa membunuhmu Hanya akan membuatmu semakin kuat Nah sahabat Sekian dulu ya Sampai jumpa